Ini finishnya masih bagus banget, udah Anyway, ini mau aku pake lagi Di pipi aku Nih, tuh Tuh Tuh, 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 mau kalian Coveragenya mentul, tidak? Nanti kita bandingin ya sama beforenya Cuman ini tuh bener-bener Skin like banget sih, wah Skin like banget Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, Shay Sesuai namanya, breathable, gak kerasa berat Bener-bener skin like Kayak kulit gitu, jadi normal aja ya Finishnya Hai semuanya, welcome Or welcome back to my youtube channel, aku Rata Delia Dan kalau kamu baru disini, welcome Di video kali ini, aku bakal Buatin requestan ke Ananda yang udah request Kak boleh request review cushion Something yang human, semoga dibaca ya Baca dong, ini aku udah ada produknya Ini adalah Something Human Breathable UV Cushion Cover Aku shade W02 Coco Nah, nanti kita bakal bahas Lebih lanjut nih Tentang shadenya Karena menurutku sedikit olive Cuman nanti kalian liat sendiri aja Pas aku aplikasi ya Kalau menurut kalian kayak gimana Nah, sekarang aku mau bahas produknya Singkat aja, gak sampai 1 menit kayaknya Tapi kalau misalnya kalian mau langsung ke aplikasinya Skip aja ke menit ini ya Ini mataharinya lagi agak tricky Cuman ini cushionnya kayak gini Ini nanti kalian dapet cushionnya Ada cerminnya yang di atas ini Aku tutupin Hi Terus ini nanti dapet puffnya juga Ini udah aku pake Dan enak banget puffnya Terus ini nanti di dalamnya kayak gini Tuh Jadi dia ke samping gitu ya Kayak gitu Nanti di belakangnya ada nama produk dan shadenya Aku beli di harga Rp 185.900 Claimnya kita baca aja Dia non-comedogenic ingredients Jadi gak bakal memicu komedo Terus dia dermatologically tested Not tested on animal Dan dia breathable technology Dan udah ada SPF 35 PA 4 plus Untuk finishnya sendiri Sebenernya aku mau bilang finishnya normal Ngerti gak sih? Kan biasanya finish tuh matte atau glowing gitu ya Menurut aku dia tuh normal Kalian misalnya Atau mungkin kayak ada sedikit glownya Cuman menurut aku dia kayak normal gitu Dan Bener-bener apa ya Sesuai namanya breathable Gak kerasa berat Bener-bener skin like Kayak kulit gitu Jadi normal aja ya finishnya Oke langsung aja ke aplikasinya Nah guys Jadi aku tuh mau cerita Aku kan beli satu shade doang Yang W02 Coco Terus aku tuh Gak banyak research gitu loh Aku langsung beli kayak Kayaknya gue W02 Coco deh Nah ini tadi Aku udah cobain dulu Si belah kanan aku nih Buat ngetes shadenya Menurut kalian Masuk gak ke shade aku? Karena aku ngerasa kayak Sedikit terlalu olive gitu Cuman kelihatan lah ya Ini belah kiri belum pake Ya nih gimana ya Ini belah kiri belum pake Tapi belah kanan udah Nah menurutku Shadenya tuh sedikit terlalu olive di aku Karena agak beda gitu lah Tapi at the same time Kerasa kayak perfect match juga Jadi aku bingung Kalo menurut kalian gimana Ini aku kasih liat lebih deketnya lagi Cuman ini aku tuh Tadi gak sempet videoin sih Cuman first impression aku Finishnya bagus banget Woy Tuh Dan ini kayak Second skin banget sih Tuh Ini belum pake ya Ini udah pake Menurutku bagus banget sih Cuman kayak dari shade-nya ini Aku masih galau Menurut kalian ini match di aku atau enggak Nanti aku kasih dari HP juga Anyway ini mau aku pake lagi Di pipi aku Jadi aku mau tap-tap Eh mau dip Sedikit aja Segitu Terus aku taro di wajahku Tung 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 Mereka kalian Coveritnya Mentul Tidak Nanti kita bandingin ya Lama beforenya Cuman ini tuh bener-bener Skin like banget sih Wah Ini ada satu cushion yang aku suka Yang Y.O.U Dia tuh bagus banget juga Cuman ini skin like banget coy Wow Aku kematain lagi Ini aku ambil lagi Aku ambil lagi Sedikit Tuh Ya kan Sebenernya agak olive sih di aku Tapi at the same time yang aku bilang Aku ngerasa Dia perfect match juga gitu Ntar ya Aku ratain dulu Ya aku sekarang berponi Oke Tapi jujur ya Sumpah Ini bener-bener Skin like banget Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi Ini aku ratain dulu ya Duh Kayaknya aku akan beli shade lain deh Betul ya Pokoknya Sebenernya ini tuh Maku Match di aku Ini aku udah pake semuanya ya Betul ya Ini kita ganti dulu Nggak handuk warna kuning Ini tuh sebenernya kayak Match banget di aku Tapi Kalau misalnya kalian liat In person Atau kayak Di lighting tertentu Wah kalian bakal menyadari Ini tuh sedikit Olive nya terlalu Banyak gitu Buat aku Sedangkan aku tuh Pure kuning gitu Itu orangnya Aku berniat Saking aku suka finishnya Aku akan membeli shade yang lain Tapi Aku sayang Ini kan harganya Ini ya guys Lumayan Aku kayaknya mau giveaway nih Kalau aku giveaway nih Kalian mau gak ya Aku pake Buat review ini doang sekali Kalau misalnya banyak yang mau Nanti aku giveawayin Tapi udah dipake gitu Dipake satu kali buat review Komen aja di bawah Mau Nanti aku giveawayin Kalau komennya 50 lebih Nanti aku giveawayin Tapi Anyway Tuh Ini finishnya bagus banget sih Aku bisa zoom Sampai segede apapun Dan kalian bakal liat Ini finishnya bagus banget Bagus Oke Andaikan aku research ya Shade aku yang mana Sayangnya Ini anaknya impulsif nih Belinya Tapi anyway Ya bagus Ini aku bakal Pake alis dulu ya Nah ini nanti Kalau misalnya kalian liat Di Shopee mereka Mereka tuh semua udah ada Guidance-nya ini Cuman jujur aku skip Kayaknya harusnya aku tuh Shade-nya di Charlotte Kayaknya di Charlotte ya Tapi aku gak tau juga Kalau kalian liat tuh Bandingin aja tuh Si Charlotte sama si Coco Si Coco itu pokoknya Lebih ke arah olive gitu Kalau misalnya kalian mau coba Coco Juga boleh Ini finishnya masih bagus banget Udah Oke Sekali lagi Mungkin aku liatin finishnya Nih Ini bagus banget ya Pokoknya aku recommend Oke That's all for today's video Semoga video ini bermanfaat And as always Komen kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Share video ini Ke temen-temen kalian Yang butuh referensi foundation Dan next video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye